Halo sahabat youtube, data analitik adalah data yang sangat penting untuk kita pelajari karena dengan kita mempelajari data analitik ini, maka kita bisa memahami kondisi channel kita saat ini Halo semuanya, perkenalkan saya seorang youtuber yang membahas ilmu seputar youtube jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang youtube, silahkan ya belajar di channel ini dan silahkan bergabung di channel ini secara gratis dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru di channel ini oke, jadi ini adalah video bagian awal yang akan membahas data analitik khususnya pada bagian menu ringkasan nah disini saya menggunakan hp dan saya sudah ada aplikasi YT Studio bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan download dulu di playstore ya dan sekarang saya akan buka aplikasi YT Studio-nya selanjutnya disini tampilan aplikasi YT Studio-nya itu sengaja saya buat full layar ya agar teman-teman itu nyaman dalam menonton video ini dan juga mudah untuk dipahami ya nah setelah teman-teman membuka aplikasi YT Studio teman-teman tekan pada bagian pojok kiri atas kemudian disini ada beberapa menu kita pilih pada bagian menu analitik karena kita akan bahas pada bagian menu analitik kemudian disini juga ada beberapa menu yang ditampilkan dan hari ini saya akan fokus dulu pada bagian menu ringkasan jadi data analitik ini adalah data dari keseluruhan channel kita jadi semua data yang ada di channel kita itu ada di bagian menu analitik dan kita akan fokus pada bagian menu ringkasan nah di bawah menu ringkasan ini ada yang namanya penayang real time artinya view yang kita dapatkan secara real time ini juga bisa kita tekan jika kita tekan maka tampilannya seperti ini ini dan di bagian atasnya ini juga ada waktu bisa kita rubah ya misalkan 48 jam terakhir ya ataupun 2 hari terakhir nah disini juga tulisannya estimasi berapa kali ditonton artinya view yang kita dapatkan nah disini juga ada angka 20 ribu artinya dalam waktu 2 hari terakhir ini saya itu mendapatkan 20 ribu penayangan ya artinya dalam 1 hari saya mendapatkan 10 ribu penayangan nah kemudian di bagian bawahnya kalau kita geser ini ada gambar seperti ini ya ada grafiknya naik turun nah apa ilmu yang bisa kita ambil disini teman-teman coba perhatikan di bagian ini ya kalau dia di bagian atas seperti ini bagian puncak-puncak seperti ini coba perhatikan jamnya nah disini kan terlihat jamnya ya jam 11 siang sampai jam 12 siang saya mendapatkan 529 view ya sama seperti yang lainnya nah kemudian kalau kita perhatikan di bagian yang lembah seperti ini kalau kita tekan pada bagian ini kita lihat view-nya itu lebih sedikit karena apa? karena disini jamnya sudah ditunjukkan ya jam 4 pagi sampai jam 5 pagi artinya view itu menurun ya banyak orang yang tidak menonton video kita ya jadi ilmu yang kita bisa ambil dari data ini itu adalah waktu upload ya jadi dari sini kita bisa juga menentukan kapan kita itu upload ya jadi hindari upload itu di jam-jam yang sepi nah ini kan jam sepi nih jam 4 pagi sampai jam 5 pagi ini juga masih sepi di bagian sini ya ini mulai ramai nih misalkan disini mulai ramai ini jam 9 pagi sampai jam 10 ya pokoknya kalau kita upload itu kita usahakan pada grafik yang puncak seperti ini jangan yang lembah yang seperti ini nah kemudian kita kembali ini sudah paham ya masalah penayangan real time ini artinya kan view yang kita dapatkan secara real time nah kemudian di bawahnya kalau tadi kan ini penayangan real time berapa angka yang kita dapatkan view yang kita dapatkan kalau di bawahnya ini akan ditampilkan penayangan real time video teratas ini videonya ya video yang ditampilkan jadi ini sangat lengkap jadi disini bisa kita lihat dalam waktu 48 jam terakhir atau 2 hari terakhir ya inilah video-video yang ditonton inilah video kita yang ditonton dalam 2 hari terakhir ini ya penayangan real time video teratas disini ada video saya cara membuat thumbnail dan cara memasangnya itu sekitar 3000an ya ya jadi ini video yang paling populer ya atau video yang paling banyak ditonton di channel kita itu akan ditampilkan di bagian ini ya lalu apa ilmu yang bisa kita ambil dari penayangan real time video teratas ini ini artinya video kita yang banyak ditonton orang cobalah membuat video yang hampir mirip dengan video-video disini misalkan teman-teman itu video saya ini lah misalkan tentang cara membuat thumbnail nah saya bisa membuat video lainnya yang berkaitan dengan thumbnail karena dia sudah terbukti video ini ramai gitu ya topik tentang thumbnail ini ramai di channel saya jadi sesuaikan saja dengan channel teman-teman kira-kira topiknya itu apa yang ramai gitu ya penayangan yang paling banyak secara real time video teratas itu apa gitu coba dicek di bagian ini ya inilah data penayangan real time video teratas kita bisa tahu video kita yang paling populer di channel kita itu video yang mana itu maksud dari penayangan real time video teratas kemudian kita geser lagi ke bawah dan disini juga ada penayangan nah lalu apa beda penayangan yang ada disini dengan penayangan real time ya bedanya itu seperti ini kalau penayangan real time dia lebih cenderung menampilkan data dalam waktu 2 hari terakhir ini ya sementara kalau penayangan yang di bawah ini dia menampilkan data yang lebih besar yaitu data 28 hari terakhir ataupun 1 bulan terakhir ini juga bisa kita tekan kalau kita tekan tampilannya seperti ini di bagian atas juga bisa kita rubah waktunya ya kita rubah waktunya kemudian disini ada penayangan dalam waktu 28 hari terakhir artinya dalam waktu 28 hari terakhir inilah penayangan yang kita dapatkan ya punya saya sekitar 350 ribu kemudian kita geser ini sama seperti tadi nah disini kita itu bisa melihat perkembangan view atau perkembangan penayangan kita caranya teman-teman tekan pada bagian ini waktunya kemudian ganti menjadi selama ini ya kita ganti menjadi selama ini dan disini akan berubah ya gambarnya itu akan berubah teman-teman bisa lihat ya jadi disini bisa kita baca kapan channel kita itu mulai berkembang nah kalau disini teman-teman bisa lihat dari mulai tahun 2019 ya view ataupun penayangan di channel saya ini mulai berkembang mulai berkembang di tahun 2020 kemudian berkembang terus dan berkembang sampai hari ini di tahun 2021 jadi itu ilmu yang bisa kita ambil dari gambar ini kita bisa tahu perkembangan channel kita naik turun atau naik secara drastis ya atau menurun secara drastis semuanya ada disini ya dengan catatan teman-teman harus setting pada bagian ini selama ini kemudian kita kembali dan kita geser lagi ke bawah ini ada waktu tonton waktu tonton ini ataupun jam tayang jadi kalau mau melihat data jam tayang juga bisa disini kita tekan aja sama seperti penayangan tadi dia ditampilkan dalam waktu 28 hari terakhir waktunya juga bisa kita ganti ya sama kemudian disini kalau dulu itu jam tayang atau waktu tonton itu ditampilkan dalam waktu menit ya tapi sekarang itu sudah diperbarui jam tayang ataupun waktu tonton itu sudah diperbarui menjadi datanya bentuk jam jadi angka yang disini yang 16.733 ini itu adalah jam ya bukan menit lagi artinya dalam waktu 1 bulan terakhir ini ya 28 hari terakhir ini saya itu mendapatkan jam tayang sekitar 16.000 jam ya jadi bagi teman-teman yang mau mengecek berapa jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir ini atau 1 tahun terakhir ini waktunya itu bisa diganti di bagian ini tinggal diganti aja pada bagian 365 hari terakhir ini adalah data jam tayang yang kita dapatkan dalam waktu 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir ya ini waktu tonton sekitar 143.657 jam ya teman-teman harus paham bahwa angka yang disini adalah angka yang ditampilkan dalam bentuk jam oke kemudian kita lanjut kembali dan kita geser bagian bawahnya ini ada bagian menu subscriber ya sama datanya seperti tadi penayangan ataupun jam tayang juga bisa ditekan dan kita disini juga bisa melihat berapa subscriber kita ya jadi dalam waktu 1 bulan terakhir ini saya mendapatkan subscriber sekitar 5 ribuan juga bisa kita ganti waktunya misalkan kita kipo gitu ya pengen tahu berapa sih subscriber yang saya dapatkan 7 hari terakhir ini misalkan kita tekan aja 7 hari terakhir disini bisa terlihat ya ada sekitar 1000 ya nah jadi kalau panahnya ke bawah itu artinya turun ya kalau panahnya hijau ke atas itu artinya meningkat nah kemudian kita kembali lagi dan selanjutnya disini ini ada estimasi pendapatan Anda ini adalah data berapa gaji yang kita dapatkan biasanya ini akan tampil setelah channel kita itu dimonetisasi ini juga bisa kita tekan untuk melihat pendapatan kita per bulannya itu berapa nah disini ada waktunya juga bisa kita ganta-ganti dan disini juga ada grafiknya nah disini kalau kita pengen tahu ya seperti apa perkembangan gaji yang kita dapatkan dari mulai awal nge-youtube sampai hari ini kita bisa ganti pada bagian ini ya kita ganti waktunya menjadi yang selama ini kemudian datanya itu akan berubah dan kalau kita geser ke bawah kita bisa lihat disini ya pendapatan yang saya dapatkan itu meningkat tajam ya seperti ini dari mulai tahun 2020 ya 2019 masih sedikit meningkat dan 2020 sampai 2021 hari ini itu peningkatan gaji yang saya dapatkan itu luar biasa meningkatnya jadi data ini bisa kita menjadikan acuan ya seperti apa perkembangan gaji yang kita dapatkan nah kemudian kita kembali selanjutnya disini ada yang namanya bagian video teratas ya jadi video teratas ini ada sama seperti tadi ya video yang paling banyak ditonton orang di channel kita nah ini juga bisa kita tekan disini seperti biasa dia masih ditampilkan penayangannya itu dalam waktu 28 hari terakhir nah disini kita bisa tahu nih video kita itu dapat view berapa misalkan kita ganti menjadi 7 hari terakhir nah disini kita bisa lihat dalam waktu 7 hari terakhir ternyata ini video-video kita yang paling banyak ditonton ya paling banyak penayangannya misalkan video saya ini cara membuat thumbnail dan cara menggantinya ada dapat sekitar 12 ribu view dan ini juga bisa kita tekan untuk kita membuka videonya untuk melihat performa videonya seperti apa performa video yang sudah kita upload itu kenapa dia ramai itu bisa kita pelajari lebih lanjut ya kemudian kita kembali jadi ini beberapa video yang paling populer di channel kita ya dalam waktu 28 hari terakhir tergantung dari waktu yang teman-teman setting misalkan 28 hari terakhir ya berarti dalam waktu 1 bulan terakhir inilah penayangan yang paling banyak di video kita nah jadi video ini bakal ada lanjutannya jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel Zona Tutorial dan yang paling penting aktifkan juga loncengnya agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati